Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga selawat dan keselamatan tercura selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat mereka. Ya kembali lagi bersama Talita di Risalah Hati dan di episode kali ini kami akan kembali menyajikan tanya jawab seputar parenting islami. Dan berikut ini ada dua pertanyaan pertama dan salah satunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lulu dari Surabaya. Ustadz kami mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang pemalu dan pendiam? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan Ustadz dengan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari lulu, percaya diri itu satu fondasi buat putra-putri kita agar dalam setiap perilaku yang ada dalam ide pikiran gagasannya itu betul-betul sangat bermanfaat buat orang lain. Nah karena itu terkait dengan pertanyaan Anda, yang pertama saudariku, pastikan Anda menemukan terlebih dahulu penyebab dari rasa malu atau ketidakberaniannya ini. Seringkali rasa malu itu disebabkan oleh faktor karakter bawaan putra-putri kita. Yang kedua, aspek pola asuh yang salah. Anak sering dibully, anak kemudian sering disudutkan, anak sering dimarahi. Banyak hal yang dia lakukan selantiasa tidak tepat, itu membuat anak-anak ini menjadi minder, kemudian muncullah rasa malu dan tidak berani dalam dirinya. Lalu yang ketiga, faktor penyebabnya adalah karena dia terbiasa tidak diajak untuk bersosial. Maksudnya disini, anak-anak ini memang sehari-harinya selalu di dalam rumah, sehari-harinya selalu di lingkungan terdekat. Dimana karena kehidupannya ada di kota, nanti kalau dia keluar rumah misalnya di depan jalan raya dan seterusnya, ini membuat akhirnya pergaulannya cukup sedikit yang akhirnya mempengaruhi terhadap keberanian dan malunya. Lalu yang keempat juga bisa dicek, lingkungan terdekat ini tidak memberikan contoh keberanian. Misalnya, orang tua, kakak, saudara yang cenderung dia pemalu, tidak berani ketemu dengan orang. Ini akan dilihat oleh putra-putri kita sehingga mereka akan mengikutinya. Lalu yang kelima, yang juga harus hati-hati, berlebihannya perhatian dikarenakan sosok putra-putri kita ini punya kelemahan. Misalnya, mohon maaf, dia punya cacat bawaan. Atau anak ini memang anak yang ada kekurangan terkait tentang kebutuhan khususnya misalnya. Nah, anak-anak yang seperti ini karena terus diperhatikan, malah bukan berani yang muncul, tetapi yang terjadi malah malunya yang akan menonjol. Nah, karena itu ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, biarkan anak mengeksplorasi terhadap semua potensi yang dia miliki sejak dari diri. Artinya di sini, hindari sebagai orang tua kita banyak melarang, kita banyak untuk mengekang terhadap hal-hal yang sifatnya anak-anak ini sebetulnya sedang mencoba potensi yang dia miliki. Lalu yang kedua, pastikan kita mengajak anak untuk silaturahim bersosial dengan terbiasa mengunjungi orang lain, bertemu dengan orang lain, maka anak-anak ini dia akan muncul sedikit demi sedikit keberaniannya. Lalu yang ketiga, pastikan aspek kesosialan mandirinya muncul dengan disekolahkan. Aspek sosial mandirinya muncul dengan dibiarkan membaur dengan temannya. Karena kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, malu itu akan hilang dari dirinya. Lalu yang keempat, hindari memberikan label negatif. Ih, ini memang pemalu anakku. Itu disampaikan di depan orang. Memang anakku yang ini tidak berani dan seterusnya. Anda harus hati-hati, label negatif itu akan semakin menegasi, memberikan penegasan terhadap karakter dirinya. Lalu yang kelima, pastikan saudariku, Anda mendorong seluruh potensi yang ada dalam dirinya dengan memfasilitasi terhadap pengembangan bakatnya. Bisa misalnya, untuk yang kelima ini, aspek olahraganya yang kuat, aspek baca puisinya yang kuat, hafalannya dan seterusnya. Maka dengan lima tips ini, semoga putra-putri kita menjadi pemberani dan tidak lagi menjadi pemalu dalam keluarga kita. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.